Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, sejumlah rangkuman informasi akan kami hadirkan dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau Bersama saya Desya Kawati Dan saya Nana Lestari, inilah kabar siang selengkapnya Intro Saudara kunjungan kerja Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi ke Kabupaten Siak Mengunjungi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, guna memantau kesiapan KPU dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Rangkaian kegiatan GOES Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi didampingi oleh Kapolres Siak Dodi Ferdinand Sanjaya Mengunjungi kantor KPU Kabupaten Siak Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arvan Usman, Asisten Satu Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Budi Yowono, dan sejumlah pejabat daerah lainnya Dalam kunjungannya, Kapolda Riau sempat berbincang-bincang dengan Sekda dan Komisioner KPU Siak Bahwa Kapolda Riau mengapresiasi Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan lancar Untuk itu, Kapolda mengingatkan kepada seluruh jajaran terkait Mulai dari Kepolisian, KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah agar berkolaborasi dalam mengawal Pilkada tahun ini Kapolda Riau juga menanyakan kepada pihak KPU terkait kelengkapan alat protokol kesehatan Mengingat Pilkada tahun ini berada di masa pandemi COVID-19 Dikatakan PLH Ketua KPU Kabupaten Siak, kedatangan Kapolda Riau ke KPU dalam rangka memantau kesiapan KPU Dalam menyongsong Pilkada 2020, khususnya pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Siak Terkait hal tersebut, pihak KPU pada prinsipnya telah siap untuk melaksanakan Pilkada Mulai dari tahapan hingga pemungutan suara Kunjungan ini dalam rangka memantau kesiapan KPU dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 Khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada prinsipnya kami KPU Siak sudah siap melaksanakan semua tahapan Dari mulai tahapan lanjutan pertama sampai dengan pemungutan suara nanti diariha Pada prinsipnya kami sudah siap Ya atas kunjungan dari Bapak Kapolda yang pasti menambah motivasi kami dalam bekerja nantinya lebih profesional Selain itu KPU Siak juga telah menyiapkan logistik serta alat-alat protokol kesehatan Mulai dari tingkat desa hingga ke kota KPU Siak sudah siap Semua jajaran KPU dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan sampai ke TPS Yang jumlahnya lebih kurang 10.360 personil Itu untuk protokol kesehatannya minimal Jadi penggunaan masker kami sudah siap Sarung tangan, desinfeksan, dan lain sebagainya kami sudah siap Untuk alat APD itu sendiri? Ya untuk alat APD, jadi minimal alat APD tadi masker Jadi regulasinya sudah atur seperti itu Jadi kita untuk sekarang distribusi yang sudah sampai ke tingkat desa Seperti masker sudah sampai Terus hand sanitizer sudah sampai Terus sarung tangan juga sudah sampai Jadi banyak juga APD-APD yang sudah kami distribusikan sampai ke tingkat desa-desa Diharapkan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan Sehingga tidak menimbulkan kelas terbaru COVID-19 Tim Liputan, Radio Pemerintah Kabupaten Siak dan Siak Televisi mengabarkan Saudara, enam rancangan peraturan daerah telah disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Siak Pada sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Asmi Satu di antara perda baru tersebut adalah perda tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Asmi Dan dihadiri oleh anggota DPRD Bupati Siak Alfedri Segda Siak Arfan Usman Asisten 2 Henry San Serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak secara virtual Pada sidang paripurna kali ini DPRD Kabupaten Siak mengesahkan enam rancangan peraturan daerah Menjadi peraturan daerah Kabupaten Siak Ada pun ramperda yang telah diajukan Pemda Siak saat paripurna bulan Agustus lalu Yakni ramperda Kabupaten Siak tentang pengelolaan keuangan daerah Ramperda Kabupaten Siak tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Dan prekusor narkotika Kabupaten Siak Ramperda Kabupaten Siak tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2004 Tentang badan usaha milik daerah perseroan terbatas PT Bumi Siak Pusako Ramperda Kabupaten Siak tentang perubahan kedua atas perda nomor 17 tahun 2011 Tentang retribusi pengujian kenderaan bermotor Ramperda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2018 Tentang retribusi kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Ramperda tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi coronavirus di CC 2019 Terkait dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Siak membentuk panitia khusus Yang akan membahas dan mengkaji terhadap penganjuan 6 Ramperda Kabupaten Siak Yang diusulkan oleh pemerintah Yaitu Ramperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 6 tahun 2004 Tentang badan usaha milik daerah PT Bumi Siak Pusako Yang kedua, kesusulan dari legislatif yaitu Ramperda tentang kondok santai Pansus A telah membahas dan melibat secara sesama Keduaran perda atau materi yang tersebut Dalam beberapa tempat internal mempertahankan Pansus Di samping itu, Pansus A telah mempertahankan dan mempertahankan sumber informasi Terhadap Tuntansi dan Pantai Indonesia Dengan melibatkan pihak-pihak maupun masyarakat di Keduanya Begitu kelah Pansus A telah memakai selaterah Dengan menunjungan sejarah beberapa impasasi pemerintah Dan mengimplementasi beberapa perkah terkait Sebagaimana yang dimanakan kepada Pansus A Pimpinasi dan hadirnya, Menteri Orangat Pada kesempatan ini, kami sampaikan Bahwa dalam melaksanakan tugas pembahasan ketua dan perda Yang wajar siap dimaksud Pansus A telah berupaya menunaikannya dengan penuh hati Pansus juga telah melakukan pembahasan dan pendidikan secara cermat dan bersama Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari beberapa pihak Alhamdulillah, berkat ketatnya menghasilkan menjawab bersama Dan terjadinya pikiran dalam berbagai dinamika pendapat yang mengumumkan Maka hadir-hadir pembahasan terhadap kedua dan berdasarkan Dan terjadinya selesai dilakukan yang secara lengkap Sebagaimana terlampir dalam langganan laporan Berkaitan dengan hal tersebut Pansus B memiliki kewajiban dan tugas Untuk melakukan pembahasan terhadap dua Rancangan peraturan daerah tentang Satu, penegakan protokol kesehatan di masa pandemik Coronavirus Designs 2019 Dua, berubah atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2018 Tentang restribusi pelayanan kesehatan pada UBTG Ramputerium Kesehatan Daerah Minas Kesehatan Kemudansia Rapat Peripurna Dewan yang menghormati Terhadap pembahasan di atas Pada kesempatan ini Pansus B berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut Rancangan peraturan daerah kepotensia Tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemik Coronavirus Designs 2019 Tentu, bahwa berkaitan dengan Dua, berkaitan dengan peraturan daerah kepotensia Tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemik Coronavirus Designs 2019 Menjadi Rancangan peraturan daerah kepotensia Tentang penegakan protokol kesehatan Di masa pandemik COVID-19 dan penyakit menular Berkaitan dengan perubahan judul Ramputerium di atas Dibatukan bahwa Ramputerium tersebut tidak hanya berlaku pada masa pandemik COVID-19 saja Akan tetapi dapat juga berlaku dan dilaksanakan pada masa penyakit menular lainnya Sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan Setelah dikaji dan ditelaah oleh panitia khusus DPRD Kabupaten Siak 6 Ramperda disahkan menjadi perda Kabupaten Siak Untuk itu Bupati Siak mengapresiasi terhadap ketua dan anggota DPRD yang telah menyetujui Dan mengesahkan 6 Ramperda menjadi perda Kabupaten Siak Disetujunya pendatangan perancangan peraturan daerah Kesehatan sumbernya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan dasar Upaya ini harus dilakukan secara jenergis dan berkesenunggungan Untuk itu saya berharap semua pihak yang terkait terus berformasi guna pasangan perapur darah ini nantinya Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Saudara, rancangan peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 Telah disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak berharap kepada pemerintah agar sosialisasi perda yang dibuat tidak terlalu lama Sehingga penerapan sanksi dapat segera dilakukan Menurut Kapolres Siak Dodi Ferdinand Sanjaya Saat diwawancarai oleh Tim Liputan mengatakan Bahwa dengan disahkannya peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan oleh DPRD Kabupaten Siak Menjadi penguat hukum bagi aparat yang bekerja di lapangan dalam menjaga penyebaran COVID-19 Namun, Kapolres Siak berharap kepada pemerintah agar sosialisasinya tidak terlalu lama Sehingga penerapan sanksi hukum peraturan daerah dapat dilakukan Seperti diatur dalam perda itu kan nanti ada masa sosialisasi Nanti kita akan duduk bersama dulu dengan Porkopi Bunda dan teman-teman dari Kediasa dan Pemadilan Untuk kita menyepakati dulu Pertama, sosialisasi ini kita lakukan secara masif dan dalam waktu berapa lama Kita berharap semasa sosialisasi tidak perlu terlalu lama Sehingga penerapan sanksi perda ini bisa kita langsung pelaksanakan bersama-sama Anggap peningkatan COVID-19 ini kan cukup signifikan saat ini Terkait dengan perda penegakan protokol kesehatan yang telah disahkan Ketua DPRD Kabupaten Sia mengatakan Sosialisasi perda membutuhkan waktu 3 bulan hingga 6 bulan lamanya Mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kecamatan Jadi gini, peraturan daerah berkaitan dengan COVID-19 ini Sudah disahkan sore semalam ya kan Di DPRD Namun, karena sebenarnya untuk mensosialisasikan ini Membutuhkan waktu berbulan-bulan sebenarnya Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan lah untuk mensosialisasikan perda tersebut Jadi karena COVID-19 ini mungkin bisa dikatakan sangat darurat sekali Sangat mendesak sekali Jadi ini sangat dibutuhkan untuk pihak-pihak tertentu Seperti kecamatan, Sabro PP, dan Pugas Mas Untuk membantu melakukan suatu sosialisasi ke masyarakat Dan juga sampai ke desa, peladesa, dan perangkat-perangkatnya Untuk menyampaikan berkaitan dengan peraturan daerah tentang COVID-19 ini Karena itu memuatkan berbagai macam sanksi-sanksi yang akan dilakukan Apabila terjadi satu pelanggar-pelanggaran dalam hal protokol COVID-19 Ya Pak saksi ini berlaku untuk semua kafe, rumah makan, atau kantor-kantor, atau bagaimana? Ya semua berlaku Artinya penegakan terhadap protokol COVID seluruh kabupaten siap Ketua DPRD berharap dengan disahkannya Perda tentang penegakan protokol kesehatan Agar dapat ditaati dan dipatuhi sehingga penyebaran COVID-19 Di kabupaten siap menurun jumlahnya Maishyaro Sahmizul melaporkan Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar siap Saudara, Kapolres siap pimpin apel gabungan justisi Penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di kabupaten siap Dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19 Polres siap membentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian Kejaksaan, Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan Dengan mengadakan apel bersama yang dipusatkan di pelataran kantor Satpol PP Kabupaten siap Tim gabungan tersebut akan disebarkan di beberapa titik ruas jalan utama Kabupaten siap Yakni Jalan Stomo, Jalan Kualian, dan area Jembatan Sultanah Latifah Guna merazia masyarakat yang tidak memakai masker Menurut Kapolres siap dodi Ferdinand Sanjaya Razia masker dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 Mengingat penyebaran COVID-19 di Kabupaten siap sangat signifikan Kapolres siap menambahkan Razia masker merupakan tugas kita bersama Dan dibutuhkan semangat serta dedikasi dari semua pihak Oleh karena itu, Kapolres mengajak kepada masyarakat Untuk taat dan tertib dalam rangka mencegah COVID-19 Dengan tetap memakai masker Mengingat kesadaran masyarakat tentang penggunaan masker di Kabupaten siap saat ini menurun Padahal pasien COVID-19 di Kabupaten siap masih meningkat RSUD Tengkurafian itu sudah overload Sudah penuh Kalau ada lagi pasien datang sudah tidak sanggup lagi menampung Jumlah penambahan positif COVID-19 dibandingkan dengan jumlah yang sembuh tidak seimbang Hasil tracing dan tracking terhadap orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 itu terus bertambah Kemampuan alat PCR untuk mendeteksi positif atau negatif kita Di pekan baru itu terbatas Dengan bertambahnya permohonan untuk hasil swab Maka antrian akan menjadi tambah panjang Oleh karena itu rekan-rekan kita semua yang berada di lapangan ini Yang bersama-sama hadir di lapangan ini Saya berharap kita sama-sama berkomitmen Untuk kita sama-sama Melaksanakan tugas kita dengan gembira Dengan senang hati Tanpa ada paksaan atau Tanpa merasa terpaksa Kapolres mengharapkan kepada petugas Perazia masker di lapangan Agar dalam menjalankan tugas dengan penuh semangat Jika ada pelanggar yang diberi sanksi membantah Maka proses hukum akan dilakukan Sementara itu saudara saat diberlakukan razia Menggunakan masker oleh tim gabungan Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker Dan diberi sanksi sosial menyapu jalan Tim gabungan dari kepolisian, kejaksaan, Satuan Polisi Pangmong Praja Dan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siang Saat merazia masker di jalan Stomo Masih banyak pengguna roda dua yang tidak memakai masker Mulai dari anak-anak hingga orang tua Alhasil bagi pengguna kenderaan yang tidak memakai masker diberhentikan Guna diberi sanksi mulai dari menandatangani surat pernyataan Hingga menyapu jalan Menurut kepolisian, sanksi edukatif ini diberikan kepada pelanggar Supaya jerah dan tidak melanggar lagi Yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang Namun sebelum itu kita terapkan Kita sosialisasikan dulu pada masyarakat kita Kita lakukan dulu langkah-langkah persuasif edukatif Terhadap mereka yang tidak memenuhi protokol kesehatan Atau melanggar protokol kesehatan Kita lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya edukatif dulu Tidak pakai masker Kita berikan dia masker Namun kita berikan dia sanksi untuk mungkin membersihkan jalan Kita berikan, kita Pakaikan berompi pelanggaran COVID-19 dan lain-lain Tujuannya agar yang bersangkutan Kedepan tidak melakukan atau tidak melanggar lagi Usai diberi sanksi oleh petugas gabungan Pelanggar diberi masker dan diingatkan Agar selalu memakai masker dimanapun berada Mengingat masa pandemi COVID-19 belum berakhir Maisyaro Samizul melaporkan Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang Tidak memihak dan aktual Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saba'au Teksi yang Yusuf Delphi ketika ditemui menjelaskan Santunan yang diserahkan Dok pesantren sekabupaten siak bersama bupati siak Seranggaan peristiwa terkini dan informasi daerah Sampaikan segala mudah yang berpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak Silahkan nonton Siak TV Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia Dipointing para bola Anda Kesatelit Cinasat 11 Siak TV bicara negeri Bu, bu Iya pak Kalau belikan beras merek ini apa bu? Jangan art inilah pak Ini kan yang beras mengandung plastik itu lho pak Wah vaksin ini mengandung bahan tidak halal Viralkan ini Apa benar? Ustaz dia beli ke kampanye Salah satu capres melakukan kampanye hitam Masa iya? Stop berita hoax Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya Jangan disebar dulu Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax Ingat, undang-undang tentang ITE Jadilah masyarakat yang cerdas Tolak berita hoax Terima kasih saudara anda masih menyaksikan kabar Siak Pemerintah daerah Kabupaten Siak melakukan penanda tanganan nota kesepahaman Antara pengadilan agama Siak Sri Indrapura Bersama dengan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tentang kerjasama dalam pelaksanaan peradilan secara elektronik Di pengadilan agama Siak Sri Indrapura Bertempat di ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak Dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman Antara pemerintah daerah Kabupaten Siak Dengan pengadilan agama Siak Sri Indrapura Bersama dengan UIN Suska Riau Terkait kerjasama pelaksanaan peradilan secara elektronik Di pengadilan agama Siak Sekaligus kerjasama pelaksanaan mobile PTSP Atau pelayanan terpadu Satu pintu pengadilan agama Siak Sri Indrapura Yang berada di Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis Yengki Herawan, ketua pengadilan agama Kabupaten Siak Dalam sambutannya mengatakan Keuntungan pengadilan secara elektronik Antara lain dapat menghemat waktu dan juga biaya Dengan adanya pendaftaran perkara secara online Di pengadilan agama Tentu akan membantu dan memudahkan semua pihak Yang mengajukan perkara di pengadilan agama Untuk melihat keuntungan yang kita peroleh Dari sistem peradilan secara elektronik ini Kita gambarkan terlebih dahulu Bagaimana berproses di pengadilan itu Dari awal secara non elektronik Yang pertama adalah Masyarakat itu harus datang ke pengadilan terlebih dahulu Harus datang ke pengadilan Mencari informasi Tentang masalah atau yang kita dihadapinya Kemudian nanti akan ada proses pembuatan surat bugatan Itu yang pertama sekali itu Seringkali masyarakat yang jauh aksesnya dari pengadilan agama Seperti di Kandis, seperti di Minas Atau beberapa desa di kecamatan tertentu Itu bisa dua hari hanya untuk mengurus Mengajukan bugatan saja Karena mereka datang ke sini pakai bis Ya dari Kandis, misalnya dari Minas Ya diurus di sini, belum selesai Bisnya sudah pulang Jadi tidak jarang besoknya datang lagi Atau malah bermalam Itu yang pertama tahapnya Yang kedua Didaftarkan Didaftarkan secara manual Kalau pendaftaran yang tidak menggunakan sistem elektronik itu Biayanya mahal Pemanggilan penggugat itu Kalau perkara bugatan biasa itu 3 kali Pemanggilan untuk tergugatnya 4 kali Kita bisa bayangkan Kalau radiusnya itu 500 ribu 1 kali Berarti 3 kali 4, 7 5 kali 3, itu udah 5 kali 7, udah 3 juta 500 Itu harus disetot dari awal Belum lagi pendapatan negara bukan pajak Dan biaya Proses namanya Biaya ADK Itu 166 ribu wajib itu di setiap perkara 3 juta 500 ditambah 166 ribu Luar biasa banyak Belum lagi Kalau seandainya nanti setelah diajukan bugatan itu Lawannya hadir Akan ada tahap persidangan Mediasi Pembacaan bugatan Jawaban Replik Duplik Pembuktian Kesimpulan Pembacaan putusan Ada 8 tahap Kalau seandainya Kita memakai sistem e-litigasi Maka tahap Jawaban Replik Duplik Kesimpulan Dan pembacaan putusan Ada 5 tahap Itu tidak perlu persidangannya langsung ke pengadilan Tetapi cukup tulis saja Jawaban Replik Duplik Kesimpulan Dan pembacaan putusan Kita masukkan ke dalam aplikasi E-KOR itu Maka itu artinya Kita sudah menyampaikan Hak kita Dan menjawab Kesimpulan Dan pembacaan putusan Sementara itu Bupati Siak Al-Fedri Dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah menyambut baik Adanya kerjasama Hal ini tentu Dalam rangka Memberikan pelayanan terbaik Juga kemudahan kepada masyarakat Perihal mengurus perkara secara online Dan bisa dilakukan Hingga ke tingkat kampung Al-Fedri menambahkan Hal memberikan kemudahan Pelayanan kepada masyarakat Diawali dengan Membuka pelayanan PTSP Pengadilan agama Di kecamatan Minas dan Kandis Diharapkan akan disusul Oleh kecamatan-kecamatan lainnya Yang ada di Kabupaten Siak Sebetulnya kita ini Lebihkan amanah Sampai kemudahan Pengundu ini adalah Sebagai pelayanan masyarakat Nah sekarang Jangan amanah kita Membuka jenayah Pada sebetulnya Kami juga berupaya Bagaimana Nanti di kampung-kampung Ada semua kampung Ini pelayanan Di salat online Ya ada Pemerintahkan Pengundu Seperti juga PTSP ini sudah Pelayanan terpatu satu pintu Terbaik Pada PKP ini Di tahun 2016 Ya karena kami sudah ada Online Pemerintahkan sistem Di Dinas Tanah Non-Modal Pelayanan terpatu satu pintu Nah ini juga Yang kita dapatkan di Kampung-kampung dan keurangan Bagi juga Bagi-agi dengan Kampung-kampung dan nanti Ya orang-orang usaha-usaha Diterima kasih miskinan Masyarakat bisa Udah terpaksa online Pengaplikasi yang kita siapkan Nah itu juga untuk monitoring Berbagai program pembangunan Bekana Desa Dan alupasi Dan alupasi Tim Liputan mengabarkan Saudara Rektor UIN Suskaryau Profesor Dr. Ahmad Mujahidin Mengatakan Sumber daya manusia Yang terdapat di Peradilan agama Dilahirkan dari Fakultas Syariah UIN Yang terdapat di seluruh Indonesia Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Antara pengadilan agama Siakser Indrapura Dengan UIN Suskaryau Perihal pelaksanaan Peradilan secara elektronik Rektor UIN Suskaryau Profesor Dr. Ahmad Mujahidin Mengatakan Sumber daya manusia Yang terdapat di Peradilan agama Di seluruh Indonesia Dilahirkan oleh Fakultas Syariah UIN Yang terdapat di seluruh Indonesia Tidak terkecuali Alumni yang dilahirkan Oleh UIN Suskaryau Ahmad Mujahidin Menambahkan Bahwa untuk saat ini Mahasiswa yang akan Melakukan praktek kerja nyata Dari UIN Suskaryau Siap ditempatkan di kampung Untuk mensukseskan Pelaksanaan peradilan Secara online Yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Siat Empoli pertama Antara Tiga Antara Pengadilan Agama Siat Sumber daya Dari UIN Suskaryau Dan Tenggara Kepala Yaitu Tenggara Peradilan secara Lenggara Yang kedua Adalah Pengadilan Agama Siat Selindak Tenggara Dengan Pemerintah Daerah Kepala Siat Pemerintah Mobile TTSP Atau Pemerintah Satu Tintu Pengadilan Agama Siat Sudah Sudah Di Kecamatan Minas Dan Kecamatan Kanis Untuk Persiapan Dari Pengadilan Agama Sendiri Dalam Nomor Pelayanan Online Gimana Insyaallah Kita Memang Semoga Kemarin Bersama Tidak 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 maupun mobile KTSU, jelas akan sangat menarik, baik dari segi waktu, dari segi mata, dari segi biaya. Biaya berperkaranya jauh lebih lengkap dibandingkan, berperkara tidak menggunakan aktif hasil atau biasa elektronik. Sementara itu, Saudara Bupati Siak Al-Fedri mengatakan, peran pemerintah daerah sangatlah penting dan strategis dalam menyediakan sarana fasilitas dan juga tenaga personil di setiap kampung untuk melaksanakan peradilan secara elektronik di pengadilan agama. Saudara Bupati Siak Al-Fedri mengatakan peradilan secara elektronik di sekitar kampung. Saudara Bupati Siak Al-Fedri mengatakan peradilan secara elektronik di sekitar kampung. itu oleh staf yang ada di kantor kampung atau bantuan-bantuan murah. Dan balik juga strukturisasi kesehatan. Jadi generasi edukasi ini juga penting, sehingga mereka tidak tahu, tidak terlambil lebih siap. Padahal ini kan ada 8 maha, bisa dipangkas 6. Dan biarnya kan bisa ada 10 juta, sampai 10 juta seengah lebih tadi kan. Itu biar yang bisa hentik hemat, kalau mereka ini pakai aplikasi ikut yang secara kulit. daripada mereka dan penatanya. Itulah pelan rendah. Hati-hati kita juga sesemangat bersama. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, memprima kepada masyarakat, termasuk parma. Dan tentulah saya dah sampaikan, ini harus bersubuh-subuh, menurut-menurut tinggi, yang saya datang kepada desa dan lulu, karena kita adalah melayani masyarakat, sebagai pelayan. Padahal kali ini, saya terlupa juga, ini kan perubusan inokasi ini, kita berbicara semuanya dengan teman-teman negeri ya. Tapi kan ekor ini terbitarkan, atau terbit dari masyarakat. Karena banyak pergantuan secara online. Bisa jadi nanti ya, yang berbicara dengan teman-teman negeri, bisa tidak seperti ini. Yang pendaftar perkaranya, bisa dilakukan di kampung, tapi pasti sudah ada. Sudah ada PER, sudah ada SEM, segala ini kita, yang satu pelayanan yang terkait, yang ini terlalu negeri ini. Ini coba saya tanya, menurut-lutut. Ini sebelumnya saya enggak, saya menyampaikan, tapi ini, masih tinggal dari hukum ya, bagian hukum. Jadi, coba kita berbicara lagi, bagian negeri, bagian negeri, sepakat. Sekiranya sama. Panggap siang, lakukan penanda tanganan MOU, bersama Kanwil Pajag Riau. Informasi selengkapnya, usai jeda berikut. Bu, Bu. Ya, Pak. Kalau belikan impress merek ini apa, Bu? Jangan mener inilah, Pak. Ini kan yang deras mengandung plastik itu, lho, Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini? Apa benar? Ustaz, dia berikut kampanye. Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop, berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah, alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak Berita Hoax. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kebupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang, tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia. Dipointing para bola Anda. Kesatelit Cinasat 11. Siak TV Bicakkan Negeri. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabah Awotek Siang Yusuf Delphi ketika ditemui menjelaskan. Santunan yang diserahkan dok pesantren sekabupaten Siak bersama Bupati Siak. Serangkan peristiwa terkini dan informasi daerah. Sampaikan secara hujas dan berpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan perintah seluruh lintas perintah siak. Siak TV Bicakkan Negeri. Sampaikan Negeri. Saudara Bupati Siadotaranda Saji Alfedri MSI menandatangani kesepakatan bersama Kanwil Pajak Riau. Dengan Pemerintah Kabupaten Siak tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Bertempat di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kanwil Pajak Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Siak dan juga Kantor Pajak Pratama Pangkalan Kerinci. Melakukan penanda tanganan nota kesepakatan atau MOU tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah Kabupaten Siak. Muzamil Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mengatakan, Dengan adanya kesepakatan dengan Kanwil Pajak Provinsi Riau ini diharapkan, penerimaan pajak pusat dan daerah yang sebelumnya telah dibuat, tentunya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan penerimaan asli daerah Kabupaten Siak, terutama dari pajak bumi dan bangunan. Poses kesepakatan bersama dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pajak pusat dan daerah antara Kanwil Pajak Provinsi Riau yang merupakan lanjutan dari kesepakatan sebelumnya yang sudah dilakukan melangsung sejak tahun 2019 lalu. Kepala Kanwil Pajak Provinsi Riau Farid Bakhtiar mengatakan, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dibuat di tahun sebelumnya. Dan MOU ini sebagai langkah mengawali proses kerjasama selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Harapannya, tentu saja MOU ini akan melahirkan rencana dan aksi dari program kerja yang lebih baik lagi, agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Siak. Dan inisiatif ini juga sudah dirimpis cukup lama oleh Pak Fahmi dan bekerjasama dengan teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan hasil yang sudah sama-sama tadi kita tanda tangan. Ini harapannya nanti setelah kita tidak perhenti hanya dengan tanda tangan saja, tapi akan melahirkan rencana-rencana aksi program kerja yang insya Allah nanti akan benar-benar kami kawal, kami dedicate sumber daya kami juga di Kanwil dan maupun di KPP Panker untuk bersama-sama membantu memberikan asistensi tadi berkait dengan peningkatan kapasitas sepertinya manusia di lingkungan Kabupaten Siak. Selanjutnya Bupati Siadotarandes Saji Alfedri menyambut baik dengan adanya MOU ini. Alfedri berharap PAD Kabupaten Siak yang berasal dari pajak dapat meningkat untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Siak. Kanwil adalah yang ini sangat penting bagi Pak. Dan Bapak Kanwil yang pertama dalam jalan-jalan ini memberikan asistensi bagi kami ya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perbajakan. Dan juga nanti akan mengharapkan juga seperti yang rasa mereka juga kadang-kadang bisa membantu dari tenaga-tenaga yang ahli, yang jelas pasti lebih ahli daripada tenaga keuangan kami, dan agak pendapatan yang ahli daripada sini. Kami tahu ini kan kawan-kawan kali ini, ya mungkin sudah juga membaca aturan, juga belajar, tetapi bagaimana penerima negara dari sisi pajak itu pasti. Dari SDM, Bapak, punya itu lebih baik. Kami memperkenalkan untuk menampi bukan hanya sekedar asistensi dan juga dengan tenaga. Aisyah Muhammad Irfan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sodara. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Siak memimpin rapat lanjutan persiapan Musa Bakoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Siak yang ke-20 di Kecamatan Kandis. Rapat berlangsung di Ruang Sri Indrapura, Kantor Bupati Siak. Rapat ini merupakan rapat lanjutan yang sebelumnya telah digelar pada bulan Juli yang lalu. Penundaan helan MTK tingkat Kabupaten Siak ini dikarenakan pandemi COVID-19 masih melanda Kabupaten Siak hingga saat ini. Kecamatan Kandis merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musa Bakoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Siak ke-20 tahun 2020. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Randes Haji Jamaluddin, MSI, Membahas terkait teknis dan kesiapan tuan rumah dalam pelaksanaan helan MTK yang direncanakan akan digelar pada bulan Desember mendatang. Karena dahulu kita ada hal-hal yang belum selesai, terutama masalah pendanaan. Kalau kita lancarkan juga kemarin itu masalah danaan kita juga bermasalah. Karena di kejamatan beberapa kejamatan itu dananya itu kan direfokusi, artinya dipotong kemarin. Jadi dengan penundaan ini, ini bisa teratasi. Tadi kami baru saja membuka rapat masalah finalisasi penyusunan era ABBDP kita, ya ABBDP perubahan ini. InsyaAllah besok akan disampaikan kepada rapat pada Kondali Dewan. Tadi kami sampaikan kepada para jaman supaya kekurangan PMTK itu dimasukkan kembali kecuali tiga hal. Yang pertama transportasi, makan atau konsumsi, dan juga uang saku, peserta, dan ofisial. Nah itu nanti kita anggarkan di Kesera atau di Banditia Kabupaten. Sementara itu, Camat Kandis yang diwakili oleh Sekcam Kecamatan Kandis, Nurfa Oktolita, mengatakan perihal astaka yang telah disiapkan sebelumnya, saat ini kondisi bangunannya rusak berat. Sekcam mengakui bahwa pihak kecamatan sudah membuat proposal ke pihak perusahaan untuk meminta bantuan. Kabak Kaisra Sekretariat Daerah, Dr. Andes Haji Rozali Jaya dalam hal ini menyampaikan bahwa dari masing-masing bidang sudah siap dan tinggal pelaksanaannya saja. Terkait makan, snek, peserta, uang saku kafila dari masing-masing kecamatan sudah dianggarkan di dalam kegiatan MTK tahun 2020 ini. Tadi ada keboko masalah. Tadi kami sudah pijam-pijam dengan bidang-bidang. Karena ini bidang-bidang sudah, Alhamdulillah sudah ready semua. Sudah verifikasi pekual. Sudah teknikal meeting. Tinggal pelaksanaannya saja ready. Yang selanjutnya dapat kami sampaikan kepada Ibu Sekcam, Pak Sekcam, bahwa untuk makan peserta dari masing-masing kecamatan, itu sudah kita anggarkan di dalam kegiatan MTK Kabupaten siap tahun 2020 ini. Mulai dari makan, snek, kemudian uang saku kapila dan uang saku official itu ditanggung dari panitia Kabupaten. Dengan perhelatan MTK yang direncanakan pada bulan Desember mendatang, dapat melahirkan Kori dan Korea terbaik perwakilan dari Kabupaten Siak, hingga bisa bertanding ke MTK Tingkat Provinsi Riau pada tahun 2021 di Kabupaten Pelelawan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara dan Rekan Nona, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi bersama Bupati dan Rombongan melakukan kegiatan GOES atau bersepeda. Kegiatan ini dalam rangkaian acara Giat Sepeda Kapolda Riau mengilingi kota istana dan mempulang. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi beserta Rombongan dan Bupati Siak Al-Fadri melakukan Star GOES dimulai dari perumahan dinas Bupati Siak dalam rangka acara Giat Sepeda Kapolda Riau. Mengitari kota Siak menuju ke Kecamatan Mempura mengunjungi objek wisata Tansi Belanda. Sesampainya di Tansi Belanda, Bupati Siak menceritakan sejarah tentang Tansi Belanda kepada Kapolda beserta Rombongan dan melakukan sesi foto bersama. Pembaaksanaan Al-Fadri Sel 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 Sebelum ini di restorasi, tempat anak main bola Jadi waktu mau hujan, masuk ke dalam, ambruk Dia meninggal Jadi, masa sekaya campurannya memang khas Belanda ini, ini berapa tepat Anyebatannya ini kecil Kegiatan giat sepeda Kapolda Riau juga diikuti oleh komunitas GOES dari Siak Bicycle Team Kegiatan ini diakhiri dengan sarapan pagi bersama dan finish di depan Istana Siak Reporter Solehan, Kameramen Rizky Tim Liputan mengabarkan Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Sampai jumpa, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan gorena Terima kasih atas perhatian dan kezdschaft Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Jesse